Siang ini kita bakal belajar Korean Garlic Cheese Bread ya Tadi kering, sekarang kayaknya agak basah-basah gimana gitu ya Ini teman-teman, jadi kalau dari aku sendiri nih Ini suatu hal yang menarik ya Tadi kan di awal Mbak Violeta sempat bilang Kalau trend cookies and chips, dia lagi naik juga ya Aku gak tau apakah Korean Garlic juga sedang naik atau enggak Tapi ada hal yang menarik nih teman-teman Jadi sebelum pandemi, aku suka ke bretok teman-teman Jadi di bretok, waktu itu seingetku nih Belum pernah ada yang namanya Korean Garlic Cheese Bread Jadi mereka gak jualan itu ya 7 bulan berlalu, aku karena sering WFH Jarang keluar, aku juga ke mal Karena di rumahku ada komorubit ya Kemarin banget aku ke bretok Dan ternyata mereka udah mulai jualan Korean Garlic Cheese Bread gitu ya Jadi mungkin memang trendnya naik ya Mungkin nanti bisa Ini ya Kak Violeta, apa namanya, dikonfirmasi lagi Kalau ternyata aku salah Jadi Semoga ini juga bisa jadi inspirasi bisnis teman-teman semua ya Anyways, sebelum mulai Aku mau mengingatkan lagi nih teman-teman Untuk mengikuti sesi di besok hari Dan di, eh sorry Hingga hari ketiga Karena nanti di akhir Kalau teman-teman ikut acara Great Edu Emang sering gini sih ya Ada giveaway Giveaway OVO Saldo OVO sebesar Rp100.000 Untuk empat teman-teman yang beruntung Nah nanti gimana cara dapetinnya Keterangan lebih lanjutnya Bakal dikasih tahu lewat WhatsApp group ya But meanwhile Mungkin yang bisa teman-teman lakukan Setelah kelas ini Adalah mempersiapkan kuenya nih Jadi hari ini udah belajar Cara bikin cookies and chips Dan Korean garlic cheese bread Kalau memang sempat malam ini dibuat gitu ya Nah itu besok bagus banget teman-teman Karena bisa langsung mengaplikasikan foto Gimana caranya moto Cookies and chips Dan Korean garlic cheese bread In a very aesthetic way ya Jadi kayak yang ala-ala Instagram gitu Nah nanti di hari yang paling terakhir Teman-teman juga akan kita ajak Untuk mengupload Jadi udah belajar cara bikin kuenya Foto Terus nanti teman-teman di hari terakhir Bakal diajarin buat copywriting yang oke ya Dan konten-konten Instagram yang oke Nah nanti di hari terakhir Teman-teman akan upload Kalau di upload nanti juga mention beberapa Orang Nanti baru dari Great Edu Akan menentukan siapa yang sekiranya Bisa dapet OVO tadi ya Oke Anyways teman-teman Besok kelas dimulai jam 10 Sama seperti hari ini ya Info lebih lanjut di WhatsApp group Nah biar gak Lama-lama lagi Halo Mbak Violeta Halo Sudah bersama kita ya Mbak Sudah makan siang Mbak Sudah Oke baik Mbak Violeta Waktu dan tempat dipersilahkan Thank you Thank you Ada beberapa nama Yang aku lihat masih setia nih Di kelas kedua ini Thank you Thank you Siapa lagi Oke Oke Gimana udah pada istirahat kan ya Udah refreshing Udah searching-searching Nah Aku mau sharing sama kalian Kalau Korean garlic cheese bread ini Adalah menu yang Apa ya Aku tuh Pilih menu ini Karena itu lagi digemari kan Udah Apa Anak-anak muda pada suka Nilai jualnya juga Juga ada ya Maksudnya Dibilang tinggi juga enggak sih Nilai jualnya Cuma maksudnya Dijemari Di prefer Gitu Jadi kalau teman-teman Berniat untuk jualan ini Semoga Semoga Banyak yang beli Cuma Di pelatihan yang kedua ini Sebenarnya Pelatihan ke menu nya itu Sedikit aja sih Yang aku fokuskan Pelatihannya itu Gimana caranya Kalian bikin Roti Gitu Karena Aku kalau bikin Korean garlic cheese bread Itu rotinya Aku bikin From scratch Benar-benar dari nol Gitu Dari tepungnya Itu campur sendiri Jadi kan ada tuh ya Orang-orang yang jualan Korean garlic cheese bread Rotinya Udah bentuk bun Dia beli Terus dia score sendiri Terus baru Segala macam Butter glass nya Sama cheese nya Dia baru bikin sendiri Nah Kalau aku tuh enggak Aku bikin sendiri Nah Fokus Pelatihan aku Sama kalian itu Gimana sih caranya Kalian bisa bikin roti Yang Simple Sederhana Enggak banyak gagal Enggak banyak error Karena bagi sebagian orang Bikin roti itu Menakutkan Sebenarnya enggak Sebenarnya enggak Begitu menakutkan ya Memang step nya aja Yang Komponennya banyak Dan step nya agak banyak Kalau misalkan Yang enggak fokus Dan enggak hati-hati Errornya tuh Dari situ sebenarnya Nah Aku Seperti tadi Seperti tadi ya Model Diskusinya Model sharing nya Seperti tadi Ada PowerPoint Dan ada panduan Dari aku Ada video juga Gitu Kita masuk Sebelum kita mulai Kita mulai materi Tentang roti ini Aku mau ingetin kalian ya Soal Beberapa hal yang tadi Udah pernah aku Sharing ke kalian Kalau Produk-produk final Yang di Bake Itu sebutannya apa Kalian masih pada ingat enggak Ini mana sih Cara ngeliat Chat nya Teman-teman masih Masih ingat enggak Tadi aku Sempat mention Di materi pertama Kalau Produk-produk yang di Bake Bake itu Ada sebutannya Masih pada makan ya Baked goods Yap Good job Disebut dengan Good Eh sorry Disebut dengan baked goods Nah baked goods itu kan ada tiga Tadi juga udah aku mention Ada cake Yang umum ya Ini secara umum ya Aku enggak Breakdown details Ala-ala anak-anak kulineri Enggak Ada bread Ada cake Ada cookies Oke Nah Setiap baked goods itu Punya ciri khasnya sendiri Begitupun dengan roti Roti itu punya ciri khasnya sendiri Oke Ciri khas yang bisa kita ambil Pertama Pertama itu adalah Bahwa roti itu Di Punya bahan pengembang Sendiri Yang bernama dengan ragi Ragi itu apa sih Ragi itu adalah Suatu Kultur bakteri ya Jadi Ragi itu adalah Makhluk hidup Entah Tergantung Tergantung jenis raginya Tapi biasanya itu Yang diambil itu Bakteri Itu dia yang membantu Si roti itu Untuk mengembang Menjadi roti yang lembut Yang fluffy Seperti yang biasa kita makan Next Boleh Kita makan Nah Di training kali ini Ada beberapa hal Yang lebih kompleks Yang aku harap Kalian bisa achieve Terlepas dari Nanti Kalian bagaimana prakteknya Tapi aku harap Kalian bisa mengerti Tujuh poin Yang akan aku share disini Pertama Aku mau Kalian tuh Paham kalau Roti itu adalah Makanan yang Udah ada Di dunia ini Dari jaman Kuno Jadi Roti-roti itu Bukan jaman modern Sorry Roti itu bukan Makanan modern Jenis-jenisnya aja lah ya Bisa kita Ambil modernnya Kayak korean garis Cheese bread itu Itu jaman modern Baru ada tahun 2020 Jaman-jaman kuno Itu belum ada Terus yang kedua Disini Sebenarnya Poin satu Poin dua itu Sekilas aja sih ya Kalau memang kalian Suka baking Aku harap Kalian baking Enggak hanya Untuk mengejar Apa sih Hal-hal Seperti Oh aku pengen bisa Karena aku mau jualan Oh aku pengen bisa Karena aku pengen Makan Karena aku pengen makan Ininya Segala Hal-hal seperti itu aja Aku berharap Ketika kalian ingin baking Ketika kalian ingin Tahu bagaimana Cara bikin Suatu menu Suatu makanan Kalian juga Mau Mau repot Untuk tahu Dari mana sih Asal-usul makanan ini Kalian resapi lah Bagaimana Ilmunya Bagaimana Menu ini tuh Udah ada Gitu Dan bagaimana menu ini Berkontribusi Dalam Di manusia Seperti halnya baking Seperti halnya si roti ini Tapi Itu poin yang sangat sedikit kok Aku gak akan bahas Sejarahnya panjang lebar Kemudian Yang ketiga Aku pengen kamu Kalian-kalian ini Bisa baking Beberapa jenis roti Yang memang mudah Untuk kalian bake di rumah Jadi Maksud Tujuannya adalah Ketika kamu bisa Bake di rumah Kamu gak perlu beli Gitu Ya Yang keempat Ada Identify kind of ingredients Utility and measurement Lagi-lagi Aku pengen kalian Paham Basic ingredients Roti itu apa Sama seperti cookies Roti itu juga punya Basic ingredients Apa sih yang bikin Itu menjadi roti Ya Kayak cookies tadi kan Ada flour Ada sugar Ada fat Sama Roti juga ada Seperti itu Kecuali Fatnya dibuang Roti itu Basic strukturnya itu Adalah Flour and water Tepung Dan Air Kamu pakai Dua bahan itu Kamu udah bisa Bikin roti Sebenarnya Utility Utility itu Alat-alat Nah Roti itu Lebih kompleks Jadi cookies Ada yang bisa Pakai mixer Sorry Ada yang bisa Gak pakai mixer Dan ada yang bisa Pakai mixer Buat kalian Tapi roti itu Kalau gak pakai mixer Variable errornya Akan jauh lebih banyak Dan Metodenya pun Akan jauh lebih kompleks Nah Resep si Korean garlic Cheese bread Nanti yang aku Sharing ke kalian Basic rotinya Adalah roti Yang metodenya Sudah Metode modern Bukan roti-roti Yang kayak Bikinnya jaman kuno Dulu gitu Harus di ini Harus di itu Tinggal kalian Tuang ke mixer Kalian aduk Basicnya itu Dan itu Sudah di enrich Enrich itu Maksudnya adalah Roti-roti Yang basic bahannya Sudah bukan Flour and water Lagi Tapi sudah ditambah Bisa ditambah susu Bisa tambah Bisa tambah Butter Bisa tambah Telur Seperti itu Dan measurement Lagi-lagi measurement Akan aku bahas Karena ini penting Dalam dunia baking Measurement itu Sangat penting Mau kamu baking Cookies Cake Atau roti Itu akan selalu Aku ingatkan Di pelatihan manapun Nah Nomor lima Demonstrate Ten essential Step of baking Process Baking roti itu Ada 10 step Yang esensial Gak banyak orang Paham ini Aku harap setelah Kalian tahu nih Terlepas dari kalian Prakteknya gimana 10 teori Step untuk Bahan roti ini Kalian udah ada di kepala Kalian dengan sendirinya Akan lebih lancar Di prakteknya Dibanding kalau kalian Gak tahu Terus Yang keenam Aku pengen ketika Resep ini kalian buat Di rumah Kalian bisa bikinnya Gitu Dan yang ketujuh Sama seperti tadi Spotting error And manage to prevent it Kalian harus bisa Ngeliat Setelah pelatihan ini Aku harap kalian bisa Ngeliat Error-error Mana yang Kemungkinan terjadi Dan kamu harus Bisa mencegahnya Dan overall Aku pengen kalian Tahu industri ini Ada Tetap ada Selalu ada Dan gak akan Pernah hilang Dan kalian akan Terus menemukan Kesempatan-kesempatan Baru di industri ini Apa sih industri-nya Industri banking Eh kok gak bisa Next Kita akan sedikit Balik hilang Ke sejarah roti Para arkeolog itu Udah Banyak banget Mengemukakan bahwa Roti itu udah ada Sejak zaman kuno Kunonya itu Semana sih Kita ambil Peradaban-peradaban kuno Ada peradaban Sumeria Ada peradaban Ada peradaban Rome and Greece itu Yunani dan Roma Kemudian ada Para Si Ancient Egyptian itu Mesir kuno ya Mereka adalah Tiga peradaban Paling tua di dunia Dan mereka sudah Makan roti saat itu Kalau misalkannya Kita mau tanya Angkanya itu Tahun berapa sih 8 Kita Kamu bisa baca 8000 BC 8000 Before Christ Tahun 8000 Sebelum Masehi Tepatnya ada Di Middle East Di Egypt Bagaimana mereka Bikin roti Kalian kebayang gak sih Zaman-zaman dulu Kok udah ada roti Roti sobek Roti Model-model Roti tawar Kayak gitu Kira-kira bentuk Rotinya kayak gitu Enggak Bentuk rotinya Tidak seperti itu Aku udah Ada info Disini ya Bahwa Mereka itu Bikin roti Dari tepung Tepungnya itu tetap Dari gandum Yang mereka giling Dan mereka Bikin roti itu Bentuknya Roti yang tidak Mengembang Jadi roti yang mereka Hanya tepung Dan air Mereka ratakan Kemudian mereka Taruh di batu Yang panas Itu early stage Dari perkembangan Roti Di jaman kuno Beberapa dekade Setelahnya Beberapa senturi Setelahnya Barulah Ada proses Fermentasi Dikenal Ketika tepung Dan air Yang Tidak sengaja Didiamkan Itu membentuk Kultur bakteria Kultur bakteria Itu maksudnya Adalah Di tepung Dan air itu Ada kumpulan Bakteri-bakteri Yang ternyata Menghasilkan Proses fermentasi Di Di si tepung Sama airnya itu Yang Kalau dicampur lagi Dengan Tepung dan air lain Dia akan membantu Adonan itu Mengembang Dari Itu proses Sejarahnya Sebenarnya Boleh lanjut Next Itu ada yang Mau ngomong kah Nyalain speaker Nah Kalau teman-teman Penasaran Pernah gak sih Kalian penasaran Kayak Tepung tuh terbuat Dari apa sih Tepung tuh apa aja sih Nah Orang-orang Zaman kuno itu Kalau bikin tepung Itu biasanya Dari 4 Grains Utama ini 4 biji-bijian Utama ini Ada Ada biji oat Ada biji gandum Ada biji barley Atau jelai Kalian tau jelai Udah pernah liat jelai belum Jelai Bukan gelai ya Gelai Siapa tuh yang ngomong Bercanda ya Terus ada tepung Spelt Intinya adalah Mereka menanam Bukan menanam sih Mereka Apa sih istilahnya ya Ya mereka ngambilin ini Di sawahnya Harvest Harvest Aku gak tau lagi bahasanya Mereka mengharvest 4 jenis Biji-bijian ini Kemudian mereka tumbuk Sehalus mungkin Dan mereka jadikan tepung Mereka tambahkan air Menjadilah roti versi mereka Zaman kuno Begitu Cara mereka Nah 4 4 4 grains Ini sampai sekarang Masih Masih kepake kok Masih banyak Kamu pernah denger kan Tepung oat Tepung gandum Tepung barley Dan tepung spelt Kalau misalkannya Kalian mau lebih banyak Belajar tentang dunia baking Terutama roti Kalian akan belajar Berbagai jenis tepung Ini salah satunya Empat yang paling utama Next Sorry Aku akan lanjut Setelah suara itu berhenti ya Sudah ya Oke Nah Tadi di dua slide sebelumnya Aku mention ya Bahwa orang-orang kuno tersebut Tidak memakan roti Yang mengembang seperti roti-roti sekarang Mereka Mereka makan roti Yang mereka ratakan Hanya terbuat dari tepung Dan air Air Ya Aku juga sempat mention Bahwa Bentuk rotinya itu seperti ini Seperti roti capati Ada yang udah pernah makan roti capati Ini kalian bisa Capture atau catat lah Capati itu Terkenal juga Namanya sebagai roti Di India Pernah mbak Oke Di India itu disebutnya roti Jadi dia itu adalah roti Roti datar yang tidak beragi Jadi proses pembuatan si roti ini Dia gak pakai ragi Makanya dia gak ngembang kan Flat-flat aja Ini makanan staple Adalah makanan pokok yang ada di India Nepal Bangladesh Pakistan Sri Lanka Ya Asia-Asia Barat Situlah Nah Kemudian Padanannya dengan si capati ini Ada lagi yang disebut dengan tortilla Pasti udah sering denger ya Tortia itu apa Oke Tortia itu Tulisannya tortilla Kalian pasti nyebutnya tortilla Tapi dibacanya tortilla Double L itu dibaca Y Ini sama Intinya itu sama Tapi ini Kalau ini dia Dari Asal-asal daerahnya itu beda Kalau ini itu di Di Amerika Latin ya Terutama bekas-bekas jajahan Spanyol Tapi bukan bangsa Spanyol yang membawanya Yang membawa Yang punya resep ini Originnya itu adalah Orang-orang native tribe Amerika Ada banyak ya Amerika kan native tribe-nya banyak Next Nah Aku Di luar konteks Resep yang mau Ada sedikit Ada satu resep yang kalian bisa capture Bisa kalian catat Terserah Kalian mau apain Ini adalah resep Capati atau tortilla Yang biasa aku bikin di rumah Gampang banget resepnya Kalau sekarang Namanya sekarang Udah banyak resep modern roti ya Gak mungkin dong aku bikin tortilla aja Cuma pakai Pake Tepung sama cuman pakai air Ketika aku bisa melemaskan adonannya Dengan Lemak Dalam bentuk minyak Seperti Ya kenapa enggak Ini pun opsional ya Kalau kalian mau Silahkan Kalau enggak ya enggak Cukup air Garam Dan Si tepung tadi Cara-caranya udah Kalian bisa lihat sendiri ya Kalian Kalian pertama Campur dulu Karena Karena ini Tidak pakai Tidak pakai Raggi Maka Tidak masalah Untuk campur Garam Kalian campur Garam Sama si Tepungnya itu Di mangkuk Atau di working Surface Kalian Enggak masalah Kemudian kamu Make a heap Make a heap Itu kayak Kalian bikin gundukan Tau kan Gundukan Gundukan tepung Kalian tuang tepung Di situ Kalian jadiin gundukan Terus Tengah-tengahnya itu Kalian Kalian bikin Kayak lubang Buat naruh air Terus kalian Taruh aja Airnya di situ Kenapa pakai Cold water Karena ini kan Dengan persepsi Bahwa suhu ruangan Kita itu lebih hangat Cold water Air yang lebih dingin Itu membantu Maintain suhu Si adonan itu Tetap hangat Gitu Kalau misalkannya Suhu kamu dingin Kamu jangan pakai Air hangat Kamu jangan pakai Air Air dingin Pakailah air suhu ruangan Atau air yang lebih hangat Atau lukewarm water Gitu ya Yaudah Setelah kamu campur Air dengan Si tepung itu Kamu Kamu adonin aja Kamu Kenit itu Bahasa Kamu uleni Sampai benar-benar Menjadi adonan Terus kamu kasih minyaknya Kamu ulen lagi Tetap ya Prosesnya tetap Setelah kamu uleni itu Perlu kamu istirahatkan dulu 10 menit Kenapa sih Roti itu harus selalu Diistirahatkan Karena Karena tepung roti itu Memiliki Kadar protein yang tinggi Yang ketika Kena air Dia membentuk Suatu zat yang Yang aku bilang Gluten Tadi di sesi cookies pun Aku udah bilang ya Dia akan membentuk Gluten Gluten itu Akan membangun Struktur si roti Jauh lebih bagus Ketika Setelah dia Di uleni Dia harus Di resting dulu Jadi glutennya Develop Mau roti Apapun Gak pakai ragi Kayak gini pun Tetap Doh itu Harus di resting Jangankan Roti Kamu mixing pancake Atau pancake Itu kan Bentuk adonannya Cair Lebih bagus Lebih bagus Hasilnya Kalau misalkannya Setelah kamu aduk Telur Susu Metega Tepung itu Kamu resting dulu Adonannya Kenapa? Karena dia Develop gluten Gitu Nah Setelah Disiratkan Sepuluh menit Kamu Potong-potong Sesuai timbangan Kamu mau berapa gram Berapa gram Terus setelah itu Kamu buletin Kamu rolling deh Pakai rolling pin Setipis yang kamu mau Dan ini Gak perlu pakai oven Kok kamu panasin aja Teflon Terus kamu Gak usah pakai butter lagi Pas bakarnya ya Gak bakal lengket kok Dan Disarankan sih pakai Teflon anti lengket Kecuali kalau kamu punya Case iron skillet Tapi aku pun juga gak punya Jadi buat apa Beli aja teflon Nah terus Kalian taruh aja disitu Di Setengah menit lah Setengah menit atau satu menit Dia udah akan matang Dan hasilnya itu Seperti tortilla ya Kamu tau kan Kalau beli kebab Kayak gitu Bentuk rotinya Aku kalau Gimana ya Aku tuh Kalau makan taco Atau makan kebab itu Udah gak pernah beli Bikin aja sendiri Orang udah bisa bikin rotinya Diharapkan Kalau kalian bisa Gak usah jajan-jajan lagi Gitu Next Nah Setelah kita bahas tentang Si Roti-roti ancient itu Dan Salah satu resep yang bisa aku kasih Aku pengen bahas tentang Artisan bread Kalian pernah dengar gak sih Artisan bread Atau artisan baker Aku pribadi menganggap Diriku itu Seorang artisan baker Kenapa? Pertama aku gak punya gelar Ya Thank you Kak Anelia Aku gak punya Gak punya gelar yang Gelar formal di Bakery Gini lah Kayak gitu Aku bener-bener belajar Fotodidak sebagai home baker Nah Definisi artisan ini Sebenernya gak ada Gak ada apa namanya Gak ada Gak ada batas ya Kalau menurut Merriam Webster Salah seorang toko yang aku senang Artisan itu adalah Seorang yang bekerja Atau Menjual Berjual Handicraft Yang Craftnya Craft Barang kerajinan Itu dia sendiri yang bikin Roti yang dibuat di rumah Itu termasuk Barang kerajinan Makanya itu disebut dengan Artisan bread Tapi gak nyampe situ aja Artisan bread itu juga punya Spesifikasi Kalian bisa lihat Di paragraf kedua Dia memang tidak ada Definisi yang Pasti untuk itu ya Tapi Dia punya ciri khas Pertama Dia dibuat Dengan tangan Tanpa mesin Dengan proses tradisional Dan teknik tradisional Dia punya Higher water absorption Level Jadi dia Kadar airnya jauh lebih Banyak Lean formulation Lean formulation itu adalah Artinya kan Formulasi yang bersih Formulasi yang bersih ini Diartikan sebagai begini Artisan bread Itu gak ada Yang namanya dicampur dengan Susu Gula Telur Itu gak ada Artisan bread itu murni Roti Erotik Apa sih Flour Water And yeast Yeastnya aja Kadang mereka bikin sendiri Bayangin Mereka bikin kultur Bakteria sendiri Ya Terus Model Nah Aku bilang tadi Karena dia yeastnya itu bikin sendiri Maka dia pakai proses yang namanya Preferment Jadi dia fermentasiin dulu tuh Bakterinya Di roti Di tepung sama di ayarnya itu dulu Baru dia Campur lagi dengan adonan baru Itu yang bikin rotinya ngembang Kalau Kalau modern-modern Roti-roti modern itu kan Tinggal tambahin aja Fermi pan Ya Fermi pan Aduk Campur rata Baru First fermentation First fermentation Kelar Nah Fermentasi ini juga dia bisa lama Bisa 24 jam Bisa 3 hari Sampai dia kering Itu namanya Old method Bread lah ya Nah Oke Tadi aku udah Lanjut ke paragraf berikutnya Aku udah bilang ya Kalau dari awal Basic ingredientsnya Si roti Itu sebenarnya Cuman ada 3 Tapi baker-baker sekarang itu setuju Basic structure Of the bread Comes from 4 ingredients Tepung Air Garam Dan Ragi Seperti itu Nah Artisan-artisan bread Itu kayak apa sih Kalau kalian Dari penjelasan ini Belum kebayang Aduh artisan bread Kayak apa ya Sari roti artisan bread Bukan sih Rotiku artisan bread Bukan sih Kayak gitu Coba Kamu Lihat Bawahnya Ada roti yang disebut Focasia Sourdough And baguette Biasanya nih Roti-roti Focasia Sourdough Baguette itu Dijualnya di Bakery-bakery Selain Bretok ya Yang Kelasnya lebih tinggi lah Roti-roti Internasional BU Bakery Toast Leisure Kayak gitu-gitu Kemudian ada juga sih Artisan bread Yang di enrich Ditambahin susu Tambahin gula Tambahin telur Contohnya Panetone dan brioche Itu gak akan aku bahas Next Nah 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 Ini adalah Tiga Artisan Bread Yang sebenarnya Udah sering banget Kita temuin loh Di Di Apa namanya Di Kehidupan sehari-hari lah Daily life kita Baget Siabata Focasia Focasia Dan siabata adalah menu Yang ada di Starbucks Kalau kalian ke Starbucks Pasti ada menunya Kalau kalian penasaran Kayak apa sih modelnya Ini secara garis besar Seperti ini ya Kalian Kalau kalian Jeli nih Kalian jeli Nah Kan artisan bread Modelnya begini Sekarang kalau aku tanya Sari Roti artisan bread Bukan Bukan Rotiku Artisan bread Bukan Yang di superpaket Supermaket Artisan bread Bukan Bukan Karena dia Metodenya Tidak seperti ini Dan apalagi sih Distinctive Variable Yang bisa kalian lihat Dari Roti Seperti sari roti Roti rumahan Aku gak bisa bilang Roti rumahan Roti Roti apa ya Roti non artisan Dengan roti artisan Kalian bisa lihat Kerasnya Keras Kulit Kulit rotinya Itu lebih Lebih keras Ya Lebih keras nih Kayak gini Keras Terus Lihat dalamnya Banyak banget Bubble kan Itu karena Jenis raginya Yang dia pakai Itu ragi natural Itu yang terjadi Gitu Walaupun Rotinya itu Lembut Bisa dimakan Tapi dia selalu punya Lapisan luar ini loh Yang kita sebut Biasanya crust Roti-roti Model sari roti Emang ada crustnya Enggak kan Gitu Oke next Nah ini perbedaannya ya Perbedaan mendasar Maksudnya Buat kalian lebih jelas lagi Perbedaan mendasarnya Common industrial bread Aku bilangnya selalu Industrial bread Basic structure nya Bedanya apa Dengan artisan bread Itu aku yang bikin loh Yang ini Yang common industrial bread Itu fotonya Itu aku sendiri yang bikin Mode-mode roti sobek Kayak gini-gini kan Itu bukan artisan bread Ya Ini Di resep ini pun Di apa Di dua Di dua foto Yang aku Kasih ini Itu aku bikinnya Bener-bener Pakai itu Pakai tepung Pakai gula Pakai Susu Campur Air Pakai telur Pakai ragi Raginya juga ragi instan Aku pakai Vermipan Malt Malt itu Semacam Gimana jelasin Malt ya Malt itu Pemanis gandum sih ya Kalian bisa lihat Sorry Itu Itu mislit Bukan Bukan pemanis gandum Tapi kalau kalian Nemuin ada resep Pakai malt Kamu bisa ganti itu Dengan Bubuk powder Bubuk powder Susu wubuk Milk powder Dan garam Oke Next Nah Balik Kita akan bahas tools Untuk Bikin roti Bread is the only one Baked good That doesn't need A lot of tools to make Pertama Abaikan itu Itu mislit juga Baru aja kita bahas cookies Yang gampang Dipakai Tanpa banyak tools Sekarang aku ngomong kayak gini Di roti kan gak make sense Oke itu bisa kalian Hiraukan aja Nah Buat teman-teman yang Mau bikin roti Gak pakai Apa namanya Gak pakai Gak pakai mixer juga Sebenarnya bisa Tapi itu perlu Years of training Dan karena sekarang Udah banyak macemnya Jadi Lebih baik Belajarlah dulu Yang pakai mixer Nah Beberapa yang paling Aku sarankan Untuk kamu punya Itu pertama Scale Atau timbangan Pertama Timbangan Mau bikin apa aja Timbangan harus punya Ya Digital Lebih baik Kenapa Tadi aku udah bahas Karena Lebih sensitif Large missing bowl Bascom lah Apalah Kalau kalian Kalau Ini memang udah natural Ya Kalau orang kita tuh Bikin interior dapur Itu dia gak nyediain Bidang Buat masak Yang Yang masaknya tuh Langsung di bidang itu gitu Kalian pernah lihat kan Kalau dapur-dapur orang Amerika Eropa gitu Mereka punya satu metal Mereka punya satu metal Space yang mereka pakai Memang buat bikin roti Kalau di Indonesia kan gak ada Gitu Terus scraper Scraper itu Bentuknya kayak Kayak alat yang buat ngelas gitu loh Tapi buat roti Belinya juga Di toko roti ya Jangan Bentuknya sama Kalian belinya di material Jangan Nah Terus Kalau misalnya kalian Mau lebih mudah Untuk Bikin roti Pertama kalian harus punya Hand mixer Tau kan hand mixer Yang kalian pegangin Kayak setrika gitu Dan kalian harus punya Bread hooknya Nanti aku kasih Lihat Contohnya Kayak gimana Terus Standing mixer juga Kalau kalian Ada Ada apa namanya Ada Ada Bisa beli Standing mixer Kalian bisa pakai Standing mixer Next Nah Ini loh Standing mixer Yang kebetulan Dua Dua Brand ini aku pakai Sekedar sharing aja ya Kalau misalnya kalian Sekalian kayak Eh iya nih Lagi pengen beli mixer Mau lebaran gitu Kalian belilah Mito Atau Sunbeam Cuman Kalau aku Aku lebih prefer Sunbeam Kenapa Karena dia Dayanya tuh Lebih kuat Dia lebih kuat Needing dough Daripada si Mito Kalau si Mito ini Kuat sih sebenarnya Cuman udah lama bunyi Berisik banget Ini Ini bread hook Sama Dough hook Sama aja sih Kalau standing mixer Biasanya pakai yang kanan nih Yang bentuknya Yang kayak Yang kayak kawat Ber Berbelok-belok Gini Kayak gitu Cuman Aku saranin ya Kalau kalian bikin roti Pakai hand mixer Dan gak punya standing mixer Pastiin paling enggak tuh Ukuran Tepungnya itu 250 aja lah Supaya maksimal Karena kan Roti itu memang harus Diulen kan Kalau ulen yang gak bagus Dia gak punya struktur Glutennya gak develop Kalau misalnya kamu punya Yang kayak Standing mixer gini Boleh lah Setengah kilo Masih kuat Kalau hand mixer kayak gini Kamu berantem sama adonan Kecuali kalau memang Kamu kuat sih Gak apa-apa 500 gram gak masalah Tapi kalau Kalau aku ya Aku aja gak kuat Aku berantem sama adonan Bikin donat Setengah kilo Pakai kayak ginian Aduh capek banget Oke next Oke Untuk measurement Tadi udah sempat dibahas Di cookies Measurement ada berapa Ada tiga Matrix system American system And imperial system Kebanyakan Kalau aku di rumah Memang pakenya American sih Aku gak pernah pake Metric Eh jarang Jarang pake metric Karena kami memang basic Karena memang Kami sekolahnya juga Apa Kerabat-kerabat aku tuh Sekolahnya kan di luar Jadi mereka Mereka jarang pake Matrix system Kan mereka pasti pakenya Imperial atau enggak Amerikan Tadi aku udah kasih tau ya Metodenya Kalau mau Naruh Kalau mau scoop Scoop Tepung Scoop gula Kayak gimana Scoop Spoon and level Aku ulang ya Kalian ambil dulu Pake sendok Kalian penuhi Padati Baru kalian ratakan Atasnya Itu baru The exact The proper way To measure with cups Oke next Oke Ingredients of bread making Kita tackle aja dulu Dua 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 bahan yang Pertama ya Flour and water Flour and water Tepung Dan air Ini Ini kalian bisa baca aja Buat kalian Buat kalian Referensi kalian Tapi yang aku bahas gak akan Sedetail ini sih Ada empat jenis Dari tepung gandum Tepung terigu itu tepung gandum ya Cuman bedanya Dia itu diambil dari Seluruh Dari seluruh bagian gandum Beda Kalau si gandum Eh Enggak cuman dari biji gandumnya Kalau gandum utuh Itu seluruhnya Nah Kalau nutrientsnya itu Lebih banyak yang mana Ya jelas tepung gandum Kayak gitu Nah Oke Yang Fokus aja yang dua ini ya All purpose floor Dan bread floor Lagi-lagi yang dipakai adalah Jenis tepung yang punya Ada protein medium ketinggi Jangan bikin roti pakai Apa namanya Jangan bikin roti pakai Tepung yang proteinnya rendah Bisa aja sih Tapi buat apa Ngapain Karena Si tepung itu gak bisa develop gluten Kamu Kamu ngulen itu kan sangat lama Jadi Poinnya apa Gitu Gak usah Nah terus Kalau Ada sedikit info juga Di bawah Yang di paragraf kedua All purpose floor Atau segitiga biru ya Yang Yang medium Apa Yang konten proteinnya itu Menengah Dia punya Dia punya 7-8% 7-8% Padar protein Nah biasanya Yang kayak gini-gini nih Bisa dipakai buat bikin roti Tapi Roti-roti putih gitu loh Kayak roti tawar Roti Roti Berioche Roti Roti-roti sandwich Yang lucu-lucu gitu Yang Yang B aja gitu Gak-gak Gak B aja Gimana ya Yang biasa lah Roti tawar kayak gitu Tapi kalau Bread floor Kalau kamu mau bikin Artisan bread Kayak tadi Itu perlu banget Yang strukturnya kencang Jadi kamu harus pakai Bread floor Nah Kalau misalnya Kamu gak punya Bread floor nih Di Di kalimat keberapa nih Pokoknya yang bread floor Can be substitute Ya Kalau misalnya kalian Mau bikin roti nih Tapi Cakra kembar kalian Abis Males ke warung Kalian punya segitiga biru Kalian bisa kok Pakai itu Caranya gimana Di setiap Misalnya Resep rotinya Kalau pakai Bread floor Kalau pakai tepung roti Tepung khusus roti Sorry Tepung khusus roti Di resep itu Kalian pakai Tiga cup Tiga cup tepung Kalau misalnya pakai All purpose floor Itu kalian harus Tambah Persentase Jumlah tepungnya Satu cup Plus Satu Tablespoon Berarti kalau Kalau misalkannya Kamu ganti Kalau misalnya Di resep Originalnya Tiga cup Berarti Kamu kalau pakai Tepung serba guna Kalian harus Kalian harus Tambah Tiga cup Plus Tiga Tablespoon Tepung Kecepetan enggak? Perlu aku ulang enggak? Ngerti enggak? Jelas enggak? Ayo jawab Jelas kok kak Good job Kalian bisa Baca juga ya Di sini Gampang kok Thank you Mutiara Next Nah Ini tadi Ilustrasi yang belum Aku tunjukin Waktu sesi cookies Waktu sesi cookies Itu belum ada Nih Bogasari kan Platformnya itu Dia Bogasari Brandnya Tapi bedanya Itu ini Nah Kalau kalian Nanti suatu hari Lupa Aduh yang mana nih Yang mana nih Masih enggak mudeng juga Yang mana ya Pakainya yang mana ya Lihat aja gambarnya Serba guna Beragam kan tuh Jenis-jenis puennya Cakra kembar Dia cuma majang roti Donat Sama mie Ya Yang kunci biru Dia majangnya cookies Dan cake Oke Gitu Emang di Ini enggak Di Aku akui sih Dia tuh di Apa namanya Di kemasannya Enggak ngasih Tau kadar protein Ya Padahal penting sih Menurut aku Ada yang kenal Bogasari Tolong bilangin Oke Next Nah Oke Di Di Apa Di halaman ini Di halaman ini ya Tadi kan Aku Nyebutin Jenis Ingredientsnya Sekarang aku akan Tarik secara general Roti itu perlu apa sih Supaya kebikin jadi roti Mereka perlu Tepung Liquid Salt Sugar And fat Kita masuk ke roti Yang memang udah di Enrich ya Bukan artisanal Bukan artisanal Bright lagi Ya mereka Dia perlu liquid Bahan cair Perlu garam Perlu gula Perlu lemak Perlu tepung Berapa tuh Ada lima ya Tepung Liquid Sorry Liquid Salt Sugar Dan fat Nah ini nih Kalian bisa Meng-substitusi Bahan-bahan tadi Liquidnya Kalian boleh ganti Air Atau Susu Bedanya apa Ya jelas lah Kalau pakai susu Lebih Rasanya lebih nampol Lebih rich Sugar Sugar Sugarnya kalian bebas Pakai apa nih Ada yang white sugar Ada maple syrup Molasses Atau corn syrup Tapi Kalau kalian adalah Baker pemula Jangan pernah pakai Substitusi dari Kering ke basah Karena itu mempengaruhi Kelembapan seluruh adonan Nanti Rotinya gagal Nangis Ya Jangan kayak gitu Lebih baik gula dulu Gula dulu pakai Baru kalau misalnya Kamu udah Menguasai Seluk-beluk Roti deh Terus Si lemak ini Kalian bisa ganti Dengan minyak Kalian ganti Butter Atau ghee Ghee itu adalah butter Yang sudah di clarify Biasanya dipakai di Kawasan India Di Indonesia Gak banyak yang pakai ghee Kalaupun ada Belinya mahal Margarin juga boleh Oke Minyak Butter ghee Margarin juga boleh Tapi yang jelas Yang bikin adonan itu Enak Teksturnya Glossy Ngembangnya bagus Enggak sorry Bukan ngembangnya bagus Glossy Enak dipegang Enak di rounding Itu butter jelas Nah Dua hal Dua hal lain Yang tidak berbentuk fisik Termasuk dari Ingredients utama Dari bikin roti Itu adalah Waktu dan Suhu Banyak berlatih Bikin roti Supaya kamu ngerti Apa sih yang Waktu dan suhu Itu kasih Ke roti Orang bisa nikmatin Roti Walaupun roti itu Nggak dipakaiin Susu Nggak dipakaiin Gula Nggak dipakaiin Garam Nggak dipakaiin Hal-hal lain Seperti liquid Or fat Itu karena Dia ngerti Bagaimana Tepung air Dan ragi Itu bekerja Kalian mesti tahu Kalau bikin roti Secara profesional Suhu Temperatur Bahan-bahannya Itu perlu Diatur Makanya Aku bilang Tadi Ada Yang pak Pernah nggak sih Kalian nunggu resep Bikin roti pizza Atau roti Roti burger Yang rotinya aja Si A Ngomong Pakainya Susu Dingin Yang B Bilangnya Pakai susu Suhu ruang Si C Lagi Bilangnya Pakai Misalnya Pakai air Ada yang bilang Air hangat Ada yang bilang Air dingin Itu sebenarnya 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 Kalau aku Pribadi Aku Aku Menuangkan Suhu Air Dengan bersuhu Itu aku lihat Suhu ruangan aku dulu Kalau suhunya lagi panas Kalau suhunya lagi panas Aku akan Aku akan kasih Air Air yang sedikit dingin Atau air Temperatur ruangan Karena kalau Udah suhu Udah suhu Udah lembab Panas gitu ya Terus kamu pas Nuang Nuang air Ke Nuang air Ke Nuang air Ke Apa namanya Ke tepung Sama ke raginya Itu bentuknya Panas juga Kan dia suhunya Akan lebih Lebih panas dong Di atas 54 derajat Itu ragi Akan mati Ya Jadi itu yang Yang bikin resep Itu beda-beda Itu sebenarnya Karena yang kamu harus Cari tahu Itu 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 yang bikin resep Awal-awal Tinggalnya di mana Gitu Oke 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 mohon maaf teman-teman Seperti itu Ini kalian bisa baca Ketika Makanya kalian harus punya Termometer juga ya Kalau kalian Misalnya kalau kalian pakai Mixing Mixer-mixer Mixer itu kan Muter ya Muter-muter-muter-muter Itu ada Ada konveksi Panas disitu Jadi Kenap Salah satu Salah satu Beberapa resep Juga maksa Buat pakai air Buat pakai air Dingin Itu karena Karena Ketika dia diputar Dimixer Adonannya itu Akan menjadi panas Gitu Kalau misalnya Pakai Nanti Pakai resep yang tadi ya Pakai resep nanti Yang kalian bisa lihat Ada beberapa metode kan Ada yang Vermipan-nya Dimasukin ke tepung Tinggal taruhin Tinggal taruhin Air aja Mixing-mixing-mixing Ada yang Kita blooming dulu Kita blooming dulu Apa namanya Kita aktifin dulu yeastnya Tapi terus terang ya Kalau kalian udah pakai Vermipan Kalian campur aja Langsung ke tepung Ke bahan kering Jadi Ragi Ragi yang dijual Di pasaran itu Dibagi menjadi dua Active Dry Yeast Dan Instant Yeast Si Vermipan itu Masuknya Instant yeast Jadi Mau dia langsung Dimasukin ke tepung Atau kayak gimana Dia akan aktif Selama suhunya Tidak terlalu Panas Tapi kalau Active dry yeast Ini perlu di blooming dulu Air hangat Dia Gula Biarin 10 menit Dia Berbubble Pernah gak Kalian ngeliat Resep seperti itu Bagi kalian yang udah Pernah Baking gitu Misalnya Ada kan resep-resep Seperti itu Cuman bagi aku Kalau memang kalian Cuman punya akses Ke Vermipan Ya udah langsung aja Dicampur Gitu Oke lanjut Nah Oke Tadi Udah Udah tau ya Jenis Bukan jenis Sorry Struktur Yang Membangun Roti itu apa Dan Bahan-bahan utama Yang fisikal Or non-fisikal Yang diperlukan Untuk Untuk bikin roti Ada suhu Ada waktu Tambahannya Nah Ini yang aku bilang Ten essential step Of baking Baking Proses Itu Pertama Ini kalau kalian Hitung kan jadi Satu ya Eh jadi Sepuluh ya Satu Dua Tiga Empat Lima 6 7 8 9 10 10 10 10 Nah Yang abu-abu ini Fermentation step Jadi roti itu tuh Sebenarnya step-stepnya Cuma dari fermentasi Ulen Fermentasi Ulen Bentuk Panggang Sesimpel itu sebenarnya Kalau kalian udah ngerti Slug-blugnya Bikin roti itu gampang banget Gitu Nah Pre-ferment Pre-ferment itu Adalah Proses dimana Kalian Gak perlu ragi Instant Jadi Supaya Roti kamu ngembang Kamu itu bikin Bakteri sendiri Bikin bakteri sendiri Nah Caranya gimana Nanti ada sih Dislike selanjutnya Nah Setelah kalian punya Si bakteri sendiri itu Kalian Baru deh taruh resepnya Taruh resepnya gini maksudnya Tepung Air Misalnya gitu Ditambahin sama sih Bakteria ini Baru kamu mixing Dari mixing Mixing Kamu ulen Terus Fermentasi Fermentasi Terus ke Setelah fermentasi Ngembang kan tuh Kamu kempesin lagi Kamu bentuk Kamu pisah-pisahin Bukan pisah sih ya Dividing itu Kamu bagi-bagi Jadi Misalnya kalau kamu Mau bikin roti burger Ya kamu Kamu divide Kayak kecil-kecil gitu Terus Pre-shaping Kalau roti yang akan aku share Nanti kalian gak perlu Melalui proses pre-shaping ya Biasanya Dividing Menuju pre-shaping itu Roti-roti Model budget Sourdough Siabata Yang tadi-tadi Kenapa perlu Re-shaping Karena dia punya Tingkat Stresi yang tinggi Dari mana Lagi-lagi dari Gluten tadi Gitu Semakin dia Seperti air Dia seperti air Tapi gak lengket kan Itu yang bikin Dia develop Apa Tampilan luar Yang keras itu Dari situ Dari spring break Apa ya isinya Spring break Terus Setelah first fermentasi Jadi ingat nih Bikin roti itu kan Biasanya Ada Proofing ya Proofing itu Proses Dimana Si adonan itu Lagi ngembang Karena Si ragi tadi Ada dua kan Setelah diulen Proofing Dibentuk Proofing lagi Nah Yang kedua itu Sebenarnya bukan Proofing Tapi resting time Sebelum di bake Mereka Sebelum di bake nih Sebelum di bake Sama kayak roti yang tadi Sebelum ditaruh di teflon Sebelum taruh dimasak di teflon Mereka itu perlu Resting time Di proses pertama First fermentation Itu Si bakterinya itu Mengeluarkan gas Untuk bikin Apa sih Kayak semacam Saluran udara gitu Buat ngisi si roti itu Makanya Bentuknya jadi Bentuk roti itu kan Berongga ya Enggak Enggak Blek Putih Gitu Memangnya oli Gitu kan Enggak Nah terus Yang kedua itu Resting time dia Membentuk struktur si roti itu Nah baru Kita bentuk Final proofing Baru kita bake Baking Itu Aslinya itu Sepuluh Sepuluh kayak gini Tapi kalau di roti-roti modern Yang bisa kalian Buang itu Pre-shaping Resting time Sama Ya itu doang sih Cuma pre-shaping Sama resting time Biasanya dari First fermentation Langsung final proofing Ya Oke Next Nah Oke Ini aku akan ada Sebelum kita masuk ke resep aku Aku mau ada bahas sedikit Tentang si Pre-ferment proses Ini proses yang menarik ya Dan Dan aku kasih Dan aku kasih Apa namanya Kalau kalian mau coba Kalian kalian mau coba Isang mau coba Mau tau gimana sih Bikin Pre-ferment kayak gitu Gak pernah ada Gak pernah ada yang bikin Gitu Pre-ferment proses Tadi itu aku bilang Jadi Kita merangkap Bakteri di udara Di adonan kita sendiri Itu Adonan yang udah ada Bakterinya itu Kita sebut sebagai Levain Levain atau Starter dough Beberapa baker Mengkategorikan Levain dan Starter dough Itu sebagai Dua Hal yang berbeda Tapi aku sama keluarga Aku enggak Aku anggap Kami menganggap itu sama Karena itu Bentuk ragi Yang kita Pakai di Batch selanjutnya Istilahnya gitu Nah Fermentasi prosesnya Sendiri bisa Satu sampai Lima hari Tapi kalau Untuk bikin Starter yang Benar-benar kuat Biasanya kita Sampai 12 hari Ini aku sharing aja Sampai 12 hari Nah Caranya gini nih Yang di kedua Levain itu kan Sama aja Kayak starter dough One part floor One part water Kalau ada kata One part floor Sama one part water Itu maksudnya Bagian Tepung Sama airnya Itu satu banding satu Kalau Tepungnya 200 gram Ya airnya juga 200 gram Atau 200 mili Sama aja itu Sama aja Kayak gitu Yaudah kamu diemin aja 24 jam Ditutup enggak? Ya pasti ditutup Dan takutnya ada serangga Serangga masuk Cuman maksudnya Pastiin air Eh sorry Udara itu bisa Bisa apa namanya Bisa masuk Kalau Aku disini enggak Enggak nampilin Bentuk Prosesnya sih ya Cuman Kalian bisa ke Instagram Aku disitu ada Ada apa namanya Ada Story Highlight Tentang si sourdough Kalian bisa lihat disitu Nah terus Kalian Setelah kalian diemin 24 jam Kalau udah 24 jam Kalian buang nih setengah Ya 200 gram Tepung Tambah 200 gram air Maka total adonannya Berarti berapa 400 gram 400 gram Kalian buang setengah Sisa 200 Kalian tambahin lagi 200 gram air 200 gram 200 gram telur 200 gram tepung Begitu terus sampai 9 sampai 12 hari Jujur ya itu akan bau banget Sebenarnya Namanya tepung Terfermentasi itu akan Itu akan bau banget Tapi Tapi ya itu memang Itu prosesnya Baunya bau ragi Nah si lifeline itu Bakal bisa kepakai Kalau misalnya kalian Ambil sesendok Kalian taruh di air Ngembang apa enggak Eh Bukan ngembang Mengapung apa enggak Kalau mengapung Dia siap pakai Kalau misalkannya Dia enggak Mengapung Berarti Masih belum Kalian butuh 7 Sampai 14 hari lagi Untuk bikin itu Kuat Nah Salah satu Perbedaan Dasar tadi Si artisan Bread Dengan home Apa sorry Industrial bread Itu yang tadi Kalau Artisan itu Lifeline-nya dulu Baru tepung Baru air Kalau Kalau apa namanya Kalau si Kalau industrial Bread itu Aktivisnya Kayak ragi gitu Udah langsung dimasukin Nah Yang kedua Aku mau bahas Mixing process Yang nanti aku share Itu kan resep Brioche Resep Brioche Kayak gitu Nah Roti Maksudnya roti Yang ditambah Gula Yang ditambah Susu Ditambah Telur Itu namanya Brioche Basically Brioche Nah Aku di Disini mau bahas bahwa Proses mixing Itu sama dengan Proses kneading Ketika kalian mixing Bahan Bahan apa namanya Bahan Kering dengan bahan Bahasa itu Otomatis kalian Udah akan Mengulen Si Rotinya Tadi itu Jadi Kalian mesti Tau step-stepnya Kalian bisa baca Sendiri disini Gak apa-apa Nanti juga ada sih Di resep tertulis Boleh next Nah Itu kan tadi Yang aku tulis Tadi itu Nyala gak sih Oh nyala Yang tadi aku tulis Itu kan Kalau misalnya kalian Pakai standing mixer Kalau standing mixer Yaudah nyalain aja Sambil kalian nyalain Kalian tuang deh Airnya Tapi kalau kalian Gak punya standing mixer Dan kalian harus Mengulen roti Pakai tangan Kira-kira beginilah Cara mengulennya Kebayang gak Kira-kira Kalian bisa Latihan mengulen Itu sebenernya Pakai handuk Pakai handuk Handuknya Kalian Lipat Jadi tebal Ya Terus kalian Posisi kalian tuh Ini Sambil dibayangin Atau kalau kalian Mau ambil handuk Juga gak apa-apa Handuk kecil Kalian lipat Sampai Istilahnya di genggaman Kalian cukup tebal Cukup tebal Terus Tangan kanan Kalian itu Ada di sisi atas Tangan kirinya Sisi bawah Anggaplah itu Adonan roti Jadi Yang pertama Kamu lakukan adalah Tangan kanan Kamu nih Sini 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 Kamu tuh Tekan adonan Yang atas Tekan adonan Atas Pakai anduk Kalau misalnya Pakai anduk Ya pakai roti juga Terus Kalian tekan Ke Ke atas Tapi Jangan sampai Kamu tekan Ngestretch gitu Adonannya putus Jangan Tekan Ke atas Stretch gini Sambil ditekan Yang kiri juga Sambil nekan yang bawah Terus kalian Kalian ambil Balik lagi Kalian ambil Balik Terus lipatkan Kelipatkan Kalian puter 180 derajat Kalian Ulang lagi Kayak gitu Kalian ambil Balik Jadi ke lipat Kalian puter Kalian begitu 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 Kayak gitu Sebenarnya Cuma kalau ini kan Versi cepetnya nih Versi cepet Versi profesionalnya Coba Kalian ada yang Beneran menaktekin gak Kok pengen tau deh Tidur ya Pada ya Seperti ini Kalian boleh Boleh Apa namanya Boleh perhatiin Yang tadi aku bilang Tangan kanan di atas Tangan kiri di bawah Kalian stretch Ke atas Kalian ambil Untuk dilipat Kalian putar Kalian stretch lagi Ambil balik Lipat Putar lagi Seperti itu Seperti itu Dan kalau adonan pertama Kalian lengket Jangan khawatir Memang seperti itu Nanti setelahnya Bisa Dia akan Semakin kamu Semakin kamu Ulen Dia akan semakin Semakin tidak lengket Dan itu biasanya makan waktu 7 sampai 15 menit Tidak boleh kurang Tidak boleh kurang Tidak boleh kurang Uleni roti itu Paling lama Itu 16 menit Paling sebentar 7 menit Tidak boleh kurang Nah ini aku sudah masuk ke resep Next kak Nah ini resep yang aku pakai Resep yang aku pakai Ini sudah aku convert semua ya Ke metric system Pakai gram-graman Jadi kalian gampang Pakainya Ini tuh aku sebenarnya pakai resep orang juga sih Tapi ini aku Sudah 2 tahun terakhir Aku kalau bikin roti Roti untuk makan Diner rolls lah Mau bikin roti apa Roti apa Aku pakai resep ini Resep siapa ya Aku lupa deh Aku gak mention Kayaknya di video nanti aku mention deh Aku pakai resep siapa Kayak gini Malt Powder milk Powder milknya tuh kalian bebas 200 Eh sorry 27 gram itu kalau gak salah Itu udah 1 bungkus Susu bubuk instan sih Perhatiin 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 100 ml egg 100 ml 100 ml Telur kan ya Aku berharap kalian Mau ya untuk Apa Mengikuti resep Kalau misalnya mintanya 100 ml Maka kalian pakai 100 ml Caranya Gimana Takut sayang kan Kalian kocok aja 2 2 telur Karena 1 telur itu gak nyampe 100 ml pasti Gak nyampe Paling besar 70 Maka kalian masih perlu 30 ml Itu kalian kocok aja 2 telur Terus baru kalian timbang Nah Di video yang nanti akan ditampilkan Kalian boleh catat sih Gak apa-apa Boleh catat yang Versi modifikasi aku ya Kalau Disini kan ada 70 gram butter Ada 50 ml Vegetable oil Vegetable oil itu Minyak sayur biasa Merak apa aja gak masalah Sebenernya Lemak Ini jadi aku pakai 2 jenis lemak ya Disini tuh gunanya cuman buat Ngelihat kelembapan si roti itu aja Tapi di resep nanti Yang ditampilkan di video Itu aku cuman Aku pakai full Ini kan lemaknya kan total 120 gram ya Kalau di total 120 gram Tapi di video nanti aku cuman pakai 100 gram Full butter Sebelum masuk video aku jelasin ini step by stepnya dulu ya Kayak pertama Pertama nih ya Insting kamu Insting ini tuh harus kamu latih Insting ini harus kamu latih Ketika kamu melihat resep Kamu harus bisa otomatis membagi Dari sekian banyak ingredients ini Mana yang dry Mana yang wet Mana yang dry ingredients Mana yang wet ingredients Mana yang bentuknya lemak Ya Itu perlu kamu Itu naluri dasarnya tuh harus seperti itu Itu untuk mempermudah kamu baking Dan dengan begitu kamu akan lebih cepat Menghafal resep Dan proses mixingnya juga akan lebih Kamu gak akan menemukan error lah Apa segala macem gitu gak ada Dry, wet, fat Yang dry mana Yang wet mana Yang fat mana Silahkan kamu breakdown sendiri Di kertas coretanmu Di 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 buku catatanmu Silahkan Yang kedua Dry ingredientsnya itu Kamu taruh aja langsung semua di bowl Dan jangan lupa Aku bilang tadi apa Di sesi cookies Kalau mau baking apa-apa Terigunya mesti diapain Ada yang ingat Ada yang ingat Ada yang ingat Di ayak Betul Mesti di ayak Gak apa-apa di ayak Di ayak aja Semuanya di ayak Terus taruh di bowl tadi Nah Di video ini nanti kalian akan lihat Sambil Sebelum 2 2 teaspoon ragi Jadinya berapa gram kak 2 teaspoon ya 2 teaspoon Bentar ya Aku cek dulu Biar gak salah Conversion Kalau teaspoon Aku selalu Jadi Kalau 2 sendok makan ya 2 sendok makan itu Jadi Jadi 15 gram Eh gak nyampe deng Sorry Jadi 10 gram Berarti 1 paket tuh 1 paket Eh gak deng Sorry salah liat ya Jadi 7 7 7 sampai 8 gram Gak nyampe 1 paket itu Gak nyampe 1 paket Vermipan 1 paket Vermipan itu berarti 11 gram Aku ingat 11 gram Gak nyampe 1 paket Nah Nanti di video kalian lihat Bahkan sebelum air dan telur aku tuang Itu mixer udah aku puter Biasakan Kalau kamu mau Kalau kamu mau Nuang bahan Basah ke bahan kering Seperti di roti Seperti di roti kan dari bahan basah ke bahan kering ya Kalau kue atau cookies kan dari bahan basah Bahan basah Bahan kering ke bahan basah gitu Kalau cookies sama cake Kayak gitu Itu kamu Kamu aduk dulu Bahan keringnya Itu Sedikit banyak dia Bakal Bikin air pocket Pocket udara gitu disitu Nah terus Kamu taruh Yang pertama itu telur Sorry ya Ini kan white ingredients Yang pertama telur dulu kamu pakai Kamu taruh semuanya 100 mili Kamu taruh telur Setelah telur baru pelan-pelan Jangan semua Pelan-pelan air Si Airnya itu harus pelan-pelan Kenapa? Karena ada kemungkinan Kamu tidak butuh seluruh airnya Dari 180 mili Air itu kalian Terkadang Tergantung suhu Tergantung kelembapan Kalian hanya butuh 120 sampai 150 mili Tapi lagi-lagi Lihat keadaan adonannya Kamu tuang air itu Sampai Crumble-crumble itu terbentuk Maksudnya kalau misalkan Adonannya udah mulai menggumpal Dan bisa diadon Kalian berhenti dulu Masukin Si airnya Biarin aja dulu itu Teradon 2 sampai 3 menit Sampai hampir Sampai menuju kalis Sampai menuju kalis Baru kalian Masukin Garam Ada yang tahu enggak Kenapa masukin garamnya setelah Setelah adonannya terbentuk Pinter 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 Terima kasih untuk jawabannya Menyenangkan Ragi enggak temenan Sama garam Ya Untuk jenis roti-roti Seperti ini Kenapa Garamnya itu Selalu belakangan Dibanding tadi tuh Yang tadi aku udah sempat mention ya Kenapa yang di flatbread Si capati Sama si tortilla Itu garamnya boleh dicampur Di terigu Karena dia enggak pakai ragi Kalau kamu campur Raginya saat itu juga Sama garam Kemungkinan raginya mati Kalau ragi Temenan itu sama gula Karena gula Makanannya ragi Ya Gitu Setelah itu Setelah garam baru deh Kalian masukin Si butter Sama Si oilnya ini Setelah semuanya masuk Udah Kalian Setelah Si butter Sama oilnya masuk Ya udah Tinggal kalian tunggu 10-15 menit ke depan Sampai adonannya kalis Tapi jangan ditinggal Kalian harus sering-sering Scrap bagian bawah Bowl standing mixer kalian Atau mixer Atau hand mixer kalian Supaya semua adonan Yang ada di dasar-dasar Baskom Atau Mangkok kalian itu Terangkat Dan teruleni Di situ juga Gitu Oke Untuk step Mungkin kalian bisa Lihat videonya dulu Kalian Boleh Teman-teman operatur Mau dibantu ya Videonya Oke Gimana teman-teman operatur Bisa Oke Hai Selamat datang Di video pelatihan Untuk membuat Korean garlic cheese bread Bersama saya Violet Tahan Di kesempatan ini Saya bersama Migas Hulu Jabar ONWJ Dan Great Edu Dalam program Sukses kembangkan Bisnis Food and Beverage Online Akan berbagi Kepada teman-teman Bagaimana cara Membuat Korean garlic cheese bread Mau tahu Apa saja Alat dan bahannya Serta tips And tricks Yuk Langsung simak Oke Yang pertama-tama Kita siapin Adalah Mixer-nya dulu ya Aku disini Pakai standing mixer Tapi kalau teman-teman Cuma punya Hand mixer Atau mau di Knit pakai tangan Juga gak apa-apa Oke Oke Kita butuh 250 gram Tepung terigu Dengan kadar protein Yang tinggi Di resep ini Aku pakai kombinasi Dua tepung Tepung roti Dan tepung serbaguna Selain tepung Kita akan butuh 27 gram Susu bubuk Boleh yang manis Boleh yang tawar Sesuai selera aja 150 gram Gula pasir Kalian Di sesi ini Aku pakai Dua sendok Teh Ragi Instan Kalau kalian punya Jenis Ragi Instan Yang lainnya Juga gak apa-apa Dipakain aja Dan jangan Masukkan Garam Untuk Ngadon roti itu Gak boleh masukkan Garam di awal-awal Karena itu akan Mematikan raginya Selalu Pastiin kalian harus Aduk dulu Tepung sama Bahan lainnya Di mixernya Ini gak apa-apa kok Kalau gak ada air Diaduk sendiri Gak apa-apa Kita udah bisa Nyampurin bahan Bahasanya disini Pastiin kalian Nyampurinnya Satu-satu ya Karena telur ini Mengandung protein Dia akan Mengikat Bahan kering Setelah Masukin telur Kalian bisa Masukin air Secara perlahan Di tahap ini Kalian jemin aja Mixernya Gak usah diaduk-aduk Karena dia Belum menggumpal Jangan Jangan pernah Masukin Bahan basah Ke bahan kering Langsung Dia akan Membuat Adonan berantakan Jadi harus Bertahap Jangan 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 Karena kalian Kalian Pakai mixer Ini Kalian Tinggal Masukin Bahan Kering Bahan Basah Terus Kalian Tinggal Begitu Aja Itu Gak Bisa Tetap Resep Itu Kan Hanya Sebagai Panduan Bagaimana Produk Jadinya Sesuai Insting Yang Masak Ini Boleh Digedein Biar Cepat Kalau Udah Mulai Setengah Kalis Kayak Gini Kalian Boleh Masukin Butter Atau Margarin Sesuai Selera Disini Pilihan Lemaknya Kalian Mau Pakai Butter Margarin Sebenarnya Selera Aja Gunanya Untuk Melembabkan Adonan Disini Aku Pakai 70 Gram Butter Dan 30 Gram Margarin Di Proses Ini Kalian Udah Bisa Langsung Tinggal Sampai Ini Kalis Tapi Tetap Sesekali Harus Dicek Karena Kalian Harus Apa Ya Supaya Ini Nggak Lengket Di Dalam Jadi Kalian Harus Tetap Scrap Kedalam Adonan Roti Itu Minimal Paling Paling Lambat Itu 10 Menit Dan Maksimal 15 Menit Itu Supaya Adonan Rotinya Jadi Kalis Tapi Untuk Korean Garlic Cheese Bread Aku Lebih Prefer Untuk Rotinya Nggak Yang Begitu Lembut Soalnya Nggak Cocok Supaya Ketika Dia Diredam Sama Butterglass Dia Nggak Lembek Jadi Bisa Garing Nah Nah Ini Diverse Proofing Kita Proofing Di bowl Ini Sampai Mengembang Jadi Dua kali Ukurannya Atau Kurang Lebih Selama 30 Sampai 40 Menit Tergantung Suhu Ruangan Rumah Teman-teman Di Waktu 30 Sampai 40 Menit Itu Kalian Lihat Adonannya Kalau Memang Udah Mengembang Dua kali Lipat Dari Ukuran Semula Kalian Udah Bisa Kempeskan Tunggu Saja Nah Teman-teman Setelah 30 Sampai 40 Menit Adonannya Akan Mengembang Dua kali Lipat Seperti Ini Nah Teman-teman Kan Nggak Semuanya Punya Meja Lokam Buat Ngulenin Roti Jadi Triknya Supaya Teman-teman Nggak Ngotorin Meja Kayu Atau Kaca Kalian Teman-teman Bisa Punya Plastik Wrap Teman-teman Gelar Di meja Ditempelin Itu akan Jadi alas Teman-teman Buat Ngulenin Rotinya Bisa Teman-teman Buletin Kayak Gini Masukin Masukin Aja Seperti Ini Tekniknya Terus Teman-teman Bulat-bulatkan Lagi Di permukaan Nah Di proses ini Teman-teman Boleh potong Pertama Potongnya Setengah Dulu Kalau teman-teman Punya Scrap Lebih baik Pakai scrap Daripada Pakai pisau Terus Potong lagi Setengahnya Boleh Dibulatin dulu Ukuran Rotinya 65 gram Untuk Ukuran Sedang Harus Precise ya Nggak Boleh Lebih Nggak Boleh Kurang Nah Boleh Teman-teman Lihat Perhatikan Kalau misalnya Sudah ditimbang Teman-teman Lebarin Teman-teman Buletin Terus Dimasukin Kedalam Sini Kayak gini Ya Jangan lupa Kunci bawahnya Dan teman-teman Rounding Roundingnya Adalah Teman-teman Lihat Kelihatan Nggak Teman-teman Taruh Di Kelapak Tangan Teman-teman Terus Pakai Dua jari Ini Jari tengah Sama jari Manis Di sebelah Sini Dan Telunjuk Di sebelah Sini Teman-teman Taruh Sini Terus Teman-teman Tekan Dan Teman-teman Teman-teman Putar Putar Terus Sampai Teman-teman Lihat Permukaan Rotinya Itu Halus Dan Jangan Lupa Bawahnya Dikunci Seperti ini Nah Jadinya Seperti ini Untuk Bikin cream cheese Kita butuh 200 gram Cream cheese Selera Cream cheese Mau pakai Yang jenis Apa Kalau aku Lebih suka Pakai Mascarpone Karena Dia Lebih Manis Cuman Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Mau pakai Cream cheese Biasa Lebih Manis Tinggal Tambahin Gula Aja Kalian 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 Aduk Ini Sampai Gulanya Tercampur Rata Susunya Tercampur Rata Sampai Kalian Punya Konsistensi Yang Seperti Ini Dia Creamy Tapi Tidak Begitu Cair Creamy Seperti Ini Gitu Cukup Oke Setelah Ini Kita Buat Butter Glass Nah Sekarang Kita Mau Bikin Butter Glass Disini Sekarang Sudah Ada Butter Cair Yang Sebelumnya Sudah Saya Timbang Sebanyak 150 Gram Terserah Kalau Pilihan Ini Kalian Bisa Pake Mentega Tawar Atau Mau Yang Full Butter Tidak Apa 20 Gram Susu Kental Manis 1 Butir Telur 8 Siung Bawang Putih Kalau Tidak Suka Bawang Putih Kalian Bisa Kurang Jadi 6 Atau 5 Ada Parsley Kering Kalian Tidak Suka Parsley Kering Kalian Boleh Beli Yang Segar Kalian Cincang Sendiri Dan Garam Garam Ini Selera Karena Cream Cheese Manis Kalau Kalian Glacenya Lebih Asin Silahkan Tidak Lupa Pertama Dipotong Setengah Dulu Jangan Sampai Putus Diputar Dipotong Setengah Lagi Dan Kalau Teman Teman Sudah Nyaman Dengan Empat Bagian Kayak Gini Tidak Apa Tapi Biasanya Kan Memang Delapan Potong Step 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 Harus Ini Dulu Dicelup Supaya Seluruh Permukaan Roti Terbalut Dengan Butter Karena Kalau Kita Masukkan Cream Cheese Pasti Bakal Berantakan Setelah Semuanya Di Assembly Kita Bisa Langsung Masukkan Oven Jangan Lupa Kalau Mau Baking Sesuatu Oven Itu Harus Selalu Sudah Panas Aku Baking Ini Di Suhu 120 Derajat Yap Di Untuk 所以 selamat menikmati 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 Udah berbentuk padat lah, bukan padat-benda padat ya, setengah padat deh. Ibaratnya kalau dibentuk skulptur tuh dia udah bisa. Dan di tangan kalian udah gak begitu lengket. Udah gak lengket itu kalian udah bisa hentikan proses ulennya. Atau kalau kalian mau 15 menit di full kan juga gak apa-apa. Yang penting ketika, tandanya tuh seperti ini. Dia sudah halus permukaannya, dia tidak lengket di tangan. Dan ketika kamu cabut, ketika kamu cabut hook dari si mixer itu, maka tidak terlalu banyak adonan nempel. Jadi emang udah benar-benar licin dan udah bisa kamu pegang-pegang lah. Kamu pegang-pegang begini aja tuh udah gak ada yang nempel di tangan. Nah itu udah selesai. Setelah itu kamu boleh sedikit kamu pre-shape di bowl. Maksudnya supaya bentuknya, jangan sampai bentuknya gak beraturan. Jadi biar bulat bagus aja gitu. Setelah itu kamu tutup bowlnya pakai plastik wrap ini. Kalau gak ada juga gak apa-apa. Kamu pakai, kamu pakai itu aja. Kamu pakai handuk. Handuk yang agak basah. Atau handuk, apa ya istilahnya. Handuk yang rada-rada hangat gitu deh. Kenapa? Udah pernah ngerti kan ya? Apa namanya? Apa? Tadi apa sih? Sampai mana? Lupa deh. Sorry. Sampai handuk ya. Mungkin ada yang tahu gak kenapa pakai handuknya agak hangat? Supaya menjaga suhunya tetap hangat. Kalau semakin hangat suhunya itu, maka si bakterinya ini akan semakin cepat untuk berfermentasi. Jadi pernah gak bertanya-tanya, ini pakai ragi, kok ragi bisa sih bikin roti mengembang? Gimana caranya ya? Si raginya ngapain? Dia berlipat ganda kah atau gimana? Adik. Pernah bertanya-tanya seperti itu? Jadi prosesnya adalah gini. Karena tadi ada gula kan. Ragi itu adalah makanannya. Gula itu adalah makanannya ragi. Makanannya si ragi. Kemudian ketika dia proses fermentasi awal itu, si ragi ini akan mengeluarkan gas. Gasnya itu berupa karbon dioksida. Itu yang bikin adonan kamu ngembang. Sebenarnya roti kita itu dikentutin sama si ragi. Tapi ya gak apa-apa lah. Seperti itu. Nah, setelah dia 30-40 menit kamu fermentasikan. Atau kalau suhu ruangan kamu itu lebih hangat, gak nyampe 30 menit itu sudah bisa double in size. Double in size itu maksudnya si adonannya itu udah mengembang dua kali lipat dari ukuran semula. Kalau suhu ruangan kamu hangat itu kurang dari 30 menit juga sudah bisa. Kalau misalkan semakin dingin, itu lebih dari 40 menit juga bisa. Jadi memang suhu itu sangat penting kan? Itulah pentingnya suhu dalam proses baking roti itu seperti itu. Nah, setelah 30-40 menit atau diantaranya adonan kamu sudah mengembang jadi dua, jadi double in size, jadi dua kali lipat, kamu kempiskan dengan cara ditonjok seperti ini. Nanti setelah itu kamu boleh sedikit reshaping lagi jadi bola besar, baru kemudian kamu potong-potong adonannya. Terserah mau pakai pisau atau mau pakai scraper dan kamu timbang sesuai yang kamu mau. Di resep tadi itu aku pakai yang ukurannya agak kecil ya, 65 gram sesuai resep aja yang aku kasih. Tapi korean garlic cheese bread itu kan biasanya bentuknya gak kecil-kecil ya, dia agak besar. Kamu boleh timbang 100 gram-100 gram. Dari situ kamu bisa tipis-tipiskan sedikit, terus kamu sedikit kamu apa namanya, kamu putar ke dalam gini, terus yang di bagian bawahnya itu kamu masukkan lagi ke dalam, terus kamu cubit-cubit. Istilahnya kamu kunci lah bagian bawahnya. Setelah itu kamu baru proses, baru kamu round, kamu bulat-bulatkan. Ini disebut proses rounding di, terserah mau di talenan kek, mau di meja working surface kamu kek, atau di tangan juga gak apa-apa. Kalau hack aku sih ya, aku akan cari piring yang agak datar, piring ceper, supaya aku bisa proses rounding di situ. Rounding lah adonan yang kecil-kecil dan sudah ditimbang itu menjadi mulus dan halus. Kalau roundingnya benar, pasti rotinya jadinya bagus secara penampilan ya. Enak sih tetap, tapi masalahnya penampilan doang. Setelah itu kalian kasih jarak di loyangnya. Di loyang, setelah rounding itu kalian taruh di loyang, ada jarak lah, 6-10 cm per adonan, terus kamu tutup lagi untuk final proofing tadi. Once final proofing sudah selesai, 20-30 menit nih, final proofing biasanya 20-30 menit aja. Patokannya sama, kalau ukurannya sudah double in size, baru kamu masukin ke oven. Sebelum kamu masukin oven, tadi aku udah pernah bilang kan, pastikan oven kamu itu harus selalu panas. Untuk bakar roti, nih kamu nanya nih ya. Tadi oven kalau untuk bakar roti itu untuk 180-200 derajat. Dan gak perlu lama-lama. Ingat, kenapa aku ngasih jaraknya 5-10 cm? Karena setelah final proofing yang bikin si adonan roti itu tambah ngembang 2 kali lipat, kena panas nanti di oven itu nanti si roti itu akan ngembang lagi. Jadi pastikan kamu kasih jarak, seperti itu. Nah, oke. Lanjut, Kak. Boleh? Nah, kalau misalkannya rotinya udah benar nih. Karena sebenarnya di pelatihan tentang Korean garlic cheese bread ini yang perlu kalian perhatikan itu, sebenarnya cuma si roti. Kalau rotinya enak, rotinya benar. Kalau permasalahan final assembly-nya, mau dicelup sama si, mau dicelup butter, kek, mau dikasihin cream cheese, kek, atau kamu tambahin apa-apa lagi itu sebenarnya doesn't matter ya. Ini tidak perlu teknik dan metode khusus. Kamu gak perlu skill khusus kayak gini. Kamu hanya perlu hati-hati dan teliti aja. Tapi kalau baking bread itu kalian perlu dilatih. Jadi yang, apa namanya, yang jadi fokus di resep ini sebenarnya pertama adalah basic bread-nya dulu. Kalau once basic bread-nya kamu udah bisa, mau kamu gak jadiin Korean garlic cheese, juga gak masalah kayak gitu. Jadi sesi yang ini tuh makannya sebentar banget. Aku taruh di paling akhir. Nah, 180-200 derajat itu sekitar 10-12 menit aja. Atau sampai kamu dapat warna kecoklatan yang kamu mau. Sebenarnya yang aku, yang tidak tertampilkan juga di video itu adalah kalau kalian mau baking bread itu tadi, kalian bisa semprot dengan susu cair. Literally susu cair ultra, kek, indomilk, kek. Kamu taruh aja di semprotan ya. Semprotan, kamu semprot aja sebelum baking. Gunanya apa? Sebenarnya itu hanya membantu proses browningnya aja sih. Jadi ketika dia kena panas, dia coklatnya bagus. Atau kuning telur juga boleh. Tapi aku pribadi lebih suka pakai susu. Karena kalau kuning telur jadi apa ya? Jadi aneh sih kalau menurut aku. Preferensi lah, aku tidak suka. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu yaudah. Kalau misalnya kamu mau jadiin Korean garlic cheese bread, aku tidak merekomendasikan dari oven langsung kamu scores. Kayak gitu. Aku lebih suka kamu tunggu dingin dulu seluruhnya. Atau kalau aku pribadi, aku akan diemin semalaman. Karena Korean garlic cheese bread itu kan sebenarnya jenis roti ini itu baget kan. Bukan roti-roti lembut seperti itu. Jadi itu preferensi. Nah, kalau orang Indonesia biasanya rotinya senangnya yang lembut-lembut. Kalau misalkannya rotinya lembut itu, kalau misalkannya diet kamu celup di butter glaze, itu malah semakin berat kan. Akan susah keringnya lagi di oven ketika baking kedua. Nah, butter glaze-nya di sini udah ada resepnya. Kalian bisa capture. Kalian bisa tulis. Butter or margarin, mentega tawar. Really-really terserah. Kalau kalian mau pakai versi sehatnya, mau fully olive oil juga silahkan. Tapi buat apa. Bukan garlic cheese bread, dong ya kan. Terus tambahin satu telur. Garlic-nya itu preferensi. Kalau aku, aku suka garlic. Jadi garlic-nya itu aku bisa delapan sampai sepuluh. Kalau kalian nggak suka, kurangin aja. Lima sampai enam, terserah bebas. Terus 20 gram madu atau susu kental manis. Kalau kalian suka lebih manis dan lebih malt-malt gitu, sensasinya kalian boleh tambahin sama-sama nih. Kamu mau pakai honey, eh sorry, kamu mau pakai madu boleh. Tambahin condensed milk juga boleh. Tapi tambahinnya 10 gram aja. Parsley kering. Kalau kalian nggak suka parsley kering, silahkan beli yang seger. Kalian cincang sendiri dan pakai garam. Tetap harus tambahin garamnya. Nah, untuk cream cheese-nya. Cream cheese-nya itu bebas. Kalian yang mau kayak gimana mereknya. Tapi aku lebih saranin plain. Karena kalau plain, kalian gampang adjust rasanya. Kalau di video tadi, aku pakai mascarpone. Karena mascarpone itu jauh lebih runny dan jauh lebih sweet. Itu preferensi ya. Lagi-lagi itu preferensi. Sama aja. Di, kalau di video tadi, aku nggak ada nambahin krim atau susu kan. Karena mascarpone itu udah lebih enjar. Dasarnya dibanding cream cheese biasa. Kalau cream cheese biasa mungkin masih perlu ya. Kalau aku belum. Jarang sih pakai cream cheese. Aku biasanya kalau pun pakai cream cheese, aku biasanya pakai susu biasa. Aku nggak tambahin milk. Nggak tambahin krim lagi. Ini atau ya. Bukan 40 cream plus 20 milk. Atau kalau mau pakai krim 40 mili. Kalau mau pakai susu 20. Seperti itu. Ini, di sini pun adjustment kalian tuh bebas. Kalian di sini bisa berkreasi. Butterglass-nya kamu tambahin apa. Kamu tambahin keju lagi boleh. Cream cheese-nya kamu tambahin apa. Kamu nggak mau pakai gula. Kamu mau bikin gurih. Kamu bikin asam. Bebas. Silahkan. Cara metodenya juga tadi udah ditampilin ya. Di video. Kalian tinggal mix aja. Krim cheese-nya kalian taruh piping bag. Supaya nyemprot ke dalam sela-sela rotinya tadi tuh. Gampang. Next. Nah. Intinya Korean garlic cheese bread itu punya tiga aspek ya. Punya tiga komponen. Bikin roti. Bikin butter glaze. Dan bikin cream cheese. Tiga aspek ini tinggal kalian susun. Si rotinya udah ada. Yaudah. Kamu. Kamu potong ya. Kamu scores. Kamu potong jadi delapan angle. Delapan sudut. Kalau mau empat sudut juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya bebas. Ya. Tapi. Ya. Kalau di foto-foto kan delapan. Kalau mau ngikutin yang ada di foto-foto ya kamu. Potong aja delapan. Tapi jangan sampai putus ya. Nggak jadi roti dong nanti. Terus. Kalian celup dulu. Aku lihat sih beberapa orang. Diisi keju dulu ya. Tapi kalau aku pribadi. Kalau aku isi keju dulu. Dan keju aku itu mascarpone yang lebih cair. Pas aku celup ke bawah itu pasti berantakan. Jadi aku pasti aku celup dulu ke butter glaze. Aku benar-benar pastiin. Rongga-rongganya itu. Benar-benar kena juga sama si butternya itu. Kemudian baru aku buka lagi bloomingannya. Skor apa? Potongannya itu. Terus baru aku semprot mascarpone atau cream cheese. Kayak gitu. Nah biasanya kalau aku setelah aku taruhin seperti aku taruhin cream cheese itu. Itu biasanya aku pakein parsley lagi di atasnya. Nah kalian mau pakein apa lagi atasnya itu. Benar-benar kalian silahkan lah get kreatif di situ. Nah kemudian kalian pasang lagi oven kalian di 150 derajat. Dan panggang lagi 20 sampai 25 menit. Sebenarnya nggak nyampe 20 menit juga nggak apa-apa sih. Sekedar kamu ngeringin dan matangin si adonan butter glaze karena ada telur kan. Tapi kalau aku, aku lebih suka Korean garlic cheesecake itu yang benar-benar kering. Jadi waktu aku itu 20 sampai 25 menit. Setelah itu kalian bisa nikmatin. Gitu. Yang penting rotinya dulu. Yang benar. Next. Yep. Sudah. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah selesai. Kalau gitu aku mulai jawabin ini aja ya Kak Zahra. Jawabin apa? Pertanyaan. Iya silahkan Mbak. Ada beberapa pertanyaan kayaknya. Iya ada satu, dua, tiga. Yang pertama pertanyaan Kak. Terkadang di resep ada adonan yang garamnya ditaruh bareng dengan ragi. Tapi ditempatin agak jauhan. Ragi di kanan, garam di kiri. Pertanyaannya ragi itu tidak berteman dengan garam. Karena garam mematikan ragi atau memperlambat kerja ragi. Nah. Kalau garam itu sebenarnya gini. Efek dia mematikan atau memperlambat ragi itu sebenarnya tergantung dengan aspek lainnya. Seperti kayak suhu tadi. Seperti suhu dan panas. Panas itu suhu ya. Suhu dan berapa banyak gerak yang kita taruh di adonannya. Kalau misalkannya kamu punya, kalau misalkannya kamu bikin roti seperti itu. Dan di resep dikatakan bahwa garam itu ditaruhnya setelah diulen. Dan even artisan bread aja itu bikinnya seperti itu. Ulen aja dulu ragi, telur. Eh sorry, ragi, tepung, sama air. Setelah setengah kalis baru ditambahin garam. Karena garam itu mempengaruhi suhu. Karena dia mempengaruhi suhu dan struktur dari si roti. Kalau ditanya itu mematikan ragi itu memperlambat kerja ragi. Keduanya tergantung. Kita ngapain lagi ke si adonannya itu. Memperlambat kerja ragi ya jelas. Karena pasti beberapa ragi itu akan mati kan. Ada yang selamat, ada yang enggak lah. Ibaratnya gitu. Nah kalau misalkannya struktur adonan itu udah diubah-ubah sama garam. Maka kita fokusnya ke hasil finalnya aja ya. Kalau raginya mati maka fermentasi pun juga tidak akan. Tidak akan apa namanya. Tidak akan terjadi. Maka kalau fermentasinya enggak terjadi, rotinya gimana? Enggak ngembang. Gitu ya. Oke. Tadi oven doang suhu berapa tadi? 180 sampai 200. 10 sampai 12 menit. Atau kalau misalkan kamu merasa rotinya belum secoklat yang kamu mau, lanjutin. Kak tanya lagi. Mengulai ini pakai stand mixer antara 7 sampai 15 menit. Standing mixer ya. 7 sampai 12 menit lah ya. Mungkin bisa lebih lama dari 15 menit kalau kekuatan mixer yang tidak cukup kuat. Jelas. Bisa setengah jam kali kalau misalkannya mixernya enggak kuat. Tapi kalau udah tahu mixer yang enggak kuat, mending kamu pindahin ke tangan. Karena tenaga tangan jauh lebih kuat. Terus yang terakhir. Kak, kalau buat dijual packaging rekomend apa? Kalau, ini aku bicara sebagai customer aja ya. Aku belum pernah jual Korean garlic cheese bread. Tapi aku sebagai customer, kalau aku mau beli Korean garlic cheese bread, aku lebih prefer yang penjualnya itu jual satuan. Tapi di, tapi satuannya itu dia udah kayak, dia udah semi box lah. Terserah mau atasnya, mau dia taruh box, mau taruh, mau fully box yang atasnya gak tutup kerdus juga. Atau cuma sekedar paper plating terus dia masukin plastik lagi. Aku lebih prefer kayak gitu. Karena, pokoknya ada unsur paper dan boxnya. Karena itu bukan jenis roti yang bisa kamu keluarin dari plastik, kamu pegang-pegang makannya. Itu kan berantakan. Aku pilih packaging yang memang bisa sekalian aku taruh, aku jadikan wadah. Kalau menurut aku itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Berapa lama lagi sih, Kak Azara? Kita masih ada tiga menit lagi, Kak Violeta. Ini kayaknya masih ada satu pertanyaan nih, di chat. Iya, iya, iya. Mau tanya Kak, kalau ada teknik bikin roti tanpa ulen kayak di Youtube itu, kenapa bisa lebih lembut ya Kak artinya? Karena waktu fermentasinya dan waktu restingnya, proofingnya lebih lama. Yang bikin lembut itu, itu. Kenapa lembut? Karena tidak ada gluten, karena tidak banyak gluten yang terbentuk. Tadi aku udah jelasin ya, gluten itu terbentuk dari interaksi air dan protein yang ada di tepung. Semakin kamu ulen adonan itu, semakin kuat gluten yang terbentuk. Kamu resting, makin kuat lagi strukturnya. Eh, enggak, sorry. Kamu enggak resting, makin kuat lagi strukturnya. Semakin sering kamu resting adonan itu, maka semakin lembut. Karena glutennya relax. Seperti itu. Terjawab sudah, teman-teman? Oke. Kayaknya semua pertanyaannya udah terjawab nih Kak Violeta. Waktu kita juga sudah habis. Oke, teman-teman semuanya terima kasih banyak. Hari ini sudah ikut rangkaian acara pertama dari acara sukses kembangkan bisnis F&B online. Semoga materi yang di-sharing oleh Mbak Violeta ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kami dari Great Edu juga mau berterima kasih ke Mbak Violeta, sudah menyempatkan waktu dan sudah mau sharing-sharing hari ini. Sangat insightful, Mbak. Terima kasih. Semoga teman-teman suka materinya ya. Thank you Mbak Violeta. Teman-teman mau mengingatkan sekali lagi, kemarin kita sempat cerita tentang benefit yang didapat kalau misalnya teman-teman ikut acara ini dari rangkaian pertama hingga terakhir. Maka diharapkan untuk ikut sampai terakhir ya teman-teman karena nanti benefit hanya bisa di-claim ketika teman-teman mengikuti semua rangkaian acaranya. Kemudian kita juga mau mengingatkan lagi kalau di akhir rangkaian acara nanti kita ada reward untuk teman-teman yang nanti bisa meng-upload hasil kuenya dengan kualitas foto yang keren dan caption yang keren itu akan kita berikan hadiah saldo OVO sebesar Rp100.000 untuk 4 orang terbaik ya. Nah teman-teman besok kelas akan dimulai jam 10. Info lebih lanjut akan kami sampaikan via WhatsApp. Ada pertanyaan silahkan di chat melalui WhatsApp saja ya. Saya Fitra Xiaomi Azara dari Great Edu undur diri sampai ketemu di hari ketiga nanti selamat pagi ya. Untuk besok ada Kak Novi yang akan nemenin teman-teman semua. Baik, selamat sore dan selamat beraktifitas. Terima kasih Bu Violeta dan teman-teman. Sampai jumpa. Thank you ya teman-teman ya. Terima kasih. Waduh. Lifnya gimana nih?